Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pendengar radio silaturahim dimanapun anda berada kita jumpa lagi dalam mancara renungan di bawah Taman Al-Quran bersama Ust. Hussein Al-Atas kemudian Ust. Hamza Al-Atas dan Ust. Isa Al-Kaf juga disini ada Unisa Putra dan Anies Semualim Ahlim semua sudah ada di studio tema yang akan kita angkat pagi ini adalah perceraian yang tidak semudah seperti yang dibayangkan perceraian itu tidak semudah seperti yang dibayangkan jadi perceraian tidak semudah yang diucapan diucapan langsung diserai tidak seperti itu ya mungkin nanti akan dijelaskan nanti oleh guru-guru kita salam Ust. Hussein Ust. Hamza Ust. Isa baik Yohanan Awad pendengar radio silaturahim kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatiha A'u'ubillahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawm al-Fatiha Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in Iykhidina syaratal mustaqim Iykhidina syaratal ladhina an'amta alayhim Wairil mawgubi alaihim Walabdallin Kita sudah membaca Al-Fatihah Mengenai Allah pundakan kita dalam memahami Apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita Kepada Ustaz Isha Kami bersilakan untuk memberikan pengantarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kita doakan Allah SWT lindungi kesehatannya Allah berkahi ilmunya Dan Allah berikan kita manfaat Daripada ilmu-ilmu guru-guru kita Yang dirahmati Allah SWT Senang sekali bisa kembali Menemani Ikhwan Akhwad pada pagi hari ini Kita akan Membahas Ikhwan Akhwad Masalah yang sangat dekat dengan Kita kehidupan berkeluarga Bahwa Kerap kali kita Dalam berkeluarga Dalam berhubungan Antara Suami Dan istri Kerap kali terjadi Permasalahan Permasalahan demi permasalahan Kadang bertumpuk Atau kadang Semakin membesar Dan Banyak sekali Dari antara kita Yang terluap Emosinya Ketika Berada dalam permasalahan itu Dan Berujung Pada Perceraian Tanpa kita sadari Pada diri kita Satu hal yang Sangat Amat Besar Bukan hal yang kecil Oleh karena itu Perlu berbagai macam pertimbangan Perlu berbagai macam proses Untuk nantinya Kita Jika memang Ujungnya Jika memang sudah Keputusannya bercerai Hari ini Insya Allah Kita akan Membahas Bersama para guru kita Bahwa bagaimana Sebenarnya Perceraian itu Tidak semudah Yang kita bayangkan Perlu pertimbangan Perlu berpikir Tidak boleh Diselesaikan Dalam keadaan Emosi Kurang lebih Dan tidak boleh Diucapkan Atau barangkali Dalam keadaan Bercanda Sebagaimana yang kita Ketahui Selama ini Insya Allah Kita akan Belajari Lebih dalam Bersama para guru kita Kita akan Dengarkan Lebih dulu Penjelasan Dari Ustaz Hussein Bin Hamid Al-Atas Nantinya Kita akan Mendengarkan juga Penjabaran Dari Ustaz Hamzah Bin Al-Atas Al-Atas Astagfirullah Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah pada Pagi hari ini Ditemani Ustaz Hamzah bin Atas Al-Atas Ustaz Isa bin Ahmad Taufik Youtube Pula yang tidak asing lagi Sudara kita Ustaz Muhammad Krishna Ondi Dan semua Keluarga Besar Radio Siratul Rahim Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Perbincangan Kita di pagi hari ini Di seputar rumah tangga Sebagaimana yang Ustaz Hamzah Pernah terangkan Bahwa ayat-ayat hukum Dalam Al-Quran Jumlahnya Amat sedikit Tidak banyak Bahkan kurang dari 5% Dua per tiga dari ayat-ayat hukum Tersebut Berbicara mengenai Urusan rumah tangga Berbicara secara terperinci Menjelaskan hak Suami Hak Istri Kewajiban Masing-masing Begitu juga Berhubungan dengan Pernikahan Perceraian Masa Iddah Semua ini sebetulnya Demi menjaga Memelihara Keutuhan rumah tangga Dan keharmonian Apabila memang Harus berpisah Allah tunjukkan Cara berpisah Yang baik Yang aman Untuk masing-masing Begitu pula Untuk anak-anak Yang lahir Dari keduanya Allah mengingatkan kita Untuk tidak mengikuti Hawa nafsu kita Tapi mengikuti Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Ini bukan permainan Kalau berkaitan Dengan negara Menghukum Dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Itu menjadi tanggung jawab Orang-orang yang di atas Tapi kita Terikat dengan hukum Allah Merupakan satu keharusan Kalau kita menolak Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Padahal kita bisa melakukan Menggantikannya Dengan yang lain Saya khawatir Masuk dalam firman Allah Wa man lam yahkum Bima anzar Allah Fa ula'i kahumul kafirun Wa man lam yahkum Bima anzar Allah Fa ula'i kahumul Walimun Wa man lam yahkum Bima anzar Allah Fa ula'i kahumul fasirun Jadi yang menjadi tanggung jawab kita Kita menjalankan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Semaksimal kemampuan kita Ada pun yang di luar kemampuan kita Itu bukan menjadi tanggung jawab kita Nah berkaitan dengan kehidupan rumah tangga ini Ayat-ayat hukumnya jelas Aturan-aturannya jelas Pada saat kita berumah tangga Pada saat terjadi perpisahan Terjadi keributan Allah turunkan ayat-ayat secara terperinci Berbicara mengenai hal ini Nah pada pagi hari ini Kita akan berbicara mengenai perceraian Yang begitu mudah diucapkan Begitu mula ya Dengan mudah pasangan suami istri yang tadinya Hidup dalam suasana yang penuh kerukunan kecintaan Ternyata hanya disebabkan kata-kata Yang tidak dipertanggung jawabkan Mengakibatkan mereka berpisah Rumah tangga mereka mengalami keruntuhan Seandainya tidak punya anak saja Ini sebetulnya menimbulkan luka yang dalam Apalagi kalau mereka memiliki anak Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Ingatkan kita dalam Al-Quran Pada suratul Baqarah Ayat 222 Ayat 220 Allah ingatkan kita pada suratul Baqarah Ayat 223 Allah berfirman Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menerangkan kepada kita gambaran rumah tangga Yang indah Yang real Yang tidak muluk hingga orang tidak mampu untuk melakukannya Tapi hal-hal yang mudah Yang real Yang dapat kita lakukan Wanita-wanita kalian adalah Hartul lakum ladang pertanian kalian Seorang petani pasti dia akan mencintai ladangnya Dia akan berusaha untuk menjaga Tanaman-tanaman yang ditanam pada ladangnya Memperhatikan bagaimana airnya Memperhatikan juga pupuknya Membersihkan dari gulma-gulma yang bakal menghambat Pertumbuhan dan kesehatan tanaman Nah wanita kalian merupakan ladang-ladang pertanian kalian Datangilah ladang-ladang kalian Dengan cara yang kalian sukai Sesuai dengan apa-apa yang Allah halalkan bagi kalian Seorang pria Bolehkan menggauli istrinya yang Allah halalkan dengan cara yang tidak suka Tapi sesuai dengan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Oleh karena itu Menggauli wanita pada duburnya bukan merupakan satu hal yang dibolehkan Tapi Laki-laki diperintahkan untuk menggauli istrinya Fi maubi'il harfi atau fi makanil harfi Maksudnya apa? Di tempat produksi Dimana seorang laki-laki menggauli istrinya Di tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan baginya yang menjaga kesucian Ada pun menggauli seorang wanita pada duburnya merupakan perbuatan Waliyahubillah yang amat keji Dan ini bisa menimbulkan penyakit yang mendorong dirinya untuk melakukan hubungan juga terhadap sesama pria Ili fa'atu harfakum anna syi'tum Gauli kalian dengan cara yang kalian suka Setelah itu Waqaddimu li anfusikum Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kaum pria dan wanita Masing-masing apa? Untuk melakukan muqaddimah yang baik Kata-kata yang baik Yang menyentuh Yang betul-betul Menumbuhkan kedekatan diantara keduanya Juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Yang membuat laki-laki dengan kebaikannya Menumbuhkan rasa cinta di hati istri Begitu juga istri juga Melakukan hal-hal yang baik Yang menumbuhkan rasa cinta di hati suami Dan menghindari hal-hal yang tidak baik Dari ucapan, sikap maupun perbuatan Karena tanaman kalau tidak dijaga Pasti akan apa? Pasti akan mengalami kerusakan Harus dijaga airnya Dijaga pupuknya Jaga kebersihannya Begitu pula rumah tangga Hendaknya masing-masing pria dan wanita Berusaha untuk mempersembahkan yang baik Mempersembahkan yang mulia Baik dari tutur kata Dari sikap maupun perbuatan Wattakullah Dan bertakwalah kalian kepada Allah Kalau seandainya laki-laki selalu menggunakan kata-kata yang baik Sikap yang baik Perempuan juga melakukan hal yang sama Kira-kira Dorongan ke arah perceraian Akan muncul apa tidak? Tapi kalau laki-laki tidak menjaga Sikap dan kata-kata yang baik Atau perempuan juga tidak melakukan hal tersebut Maka dengan mudah rumah tangga yang baru saja apa? Disatukan Baru saja memulai kehidupan mereka Disebabkan kata-kata yang tidak baik Disebabkan sikap yang tidak baik Menimbulkan kebencian Akhirnya mendorong mereka untuk berpisah Jadi gambaran Ladang tanaman ini amat indah sekali Nah Allah menginginkan kita memperlakukan juga pasangan kita Seperti itu sebagaimana kita menjaga tanaman kita Kebetulan airnya, pupuknya Membersihkan gulmanya Begitupunlah tanggung jawab laki-laki Waqaddimu li'anfusikum Wattakullah Dan bertakwalah kepada Allah Jangan ikuti hawan nafsu kalian Wa'alamu annakum mulaku Dan ketahuilah kalian baik suami maupun istri Kalian akan menghadap kehadapan Allah Mempertanggungjawabkan sikap kalian Jangan kalian anggap Ini merupakan apa? Perbuatan yang akan dibiarkan Dan tidak akan ditanya Atau diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Jadi suami maupun istri Kalian akan berdiri dihadapan Allah Yang berbuat zalim dari mereka tidak akan dibiarkan Tapi yang memperlakukan pasangannya dengan mulia Membimbing mereka ke arah yang baik dan mulia Mereka akan menerima penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wabashiril mu'minin Dan sampaikanlah kabar gembira Dari Allah Untuk orang-orang yang beriman Yang patuh Dan tunduk Mengikuti bimbingan petunjuk Allah Perintah dalam ayat ini Kalau kita perhatikan Diulangi Allah Subhanahu wa ta'ala Secara umum Bukan hanya dalam rumah tangga Ya ayuhal ladhina amanu ta'ala Wa kulu qawlan sadida Wahai orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan tidaklah kalian memilih ucapan Dari ucapan yang kalian ucapkan Ucapan-ucapan yang bisa apa? Yang bisa menutup celah Yang tadinya ada jarak Dengan ucapan yang kita ucapkan Membuat jarak tersebut hilang Celah tertutup Yang jauh menjadi dekat Yang kawan menjadi lawan Jangan sebaliknya Jadi kata sadida Bukan berarti benar Tapi yang jelas apa? Kebenaran termasuk di dalamnya Karena asal kata sadida Diambil dari sadaya suddu Artinya menutup Sudul batu tutup pintu Jadi kata-kata yang menutup celah Dan pintu bagi syaitan untuk masuk Tapi menumbuhkan betul-betul Kedekatan, keakrapan, dan kehangatan Ini bahagian dari ilmu komunikasi kan? Bagaimana kita menyampaikan Apa yang kita inginkan Aspirasi kita dengan cara Yang betul-betul terbaik Itu puncak dari ilmu komunikasi Begitu juga dialog antara para nabi Juga menggambarkan bagaimana Komunikasi mereka yang amat indah Nah disaat kita melakukan hal ini Yangfir lakum dunubakum Yuslih lakum A'mal lakum Amal kalian akan diperbaiki oleh Allah Tapi rusaknya amal Karena mulut yang tidak dijaga Dan Allah akan ampuin dosa-dosa kalian Siapa yang mentah arti Allah dan Rasulnya Dia akan meraih kesuksesan yang amat besar Nah setelah itu Allah ingatkan kita Wala taj'alullaha urbatan li'aimanikum Jangan sekali-kali kalian menjadikan Allah sebagai sasaran sumpah kalian Marah sedikit Kita gunakan Allah sebagai sasaran sumpah Anacera'in inti Atau antitolik Atau menggunakan bahasa Laknat kutukan dengan nama Allah Nah ini sering kita jumpai Di tengah-tengah negara Arab Paling gampang mereka mengatakan Waimullah Uksimubillah Itu keluar sumpah-sumpah Dari mulut mereka itu dengan mudah Begitu pula kata Aywa yang sering kita sebutkan Untuk memperhalus dibuang nama Allahnya Padahal asalnya Aywallahi Ay? Cuma Lafdol jalan dibuang Untuk membuat lebih halus Asalnya Aywallahi Tapi menjadi Aywa Itu biasa jawaban yang digunakan Dari orang-orang di Habermud Untuk mengatakan Nah Jadi dengan mudah Kata sumpah terlontar Seolah-olah Seolah-olah Kribalitas dia itu Tidak apa Tidak cukup kuat Perlu meyakinkan dengan sumpah Tapi kalau orang jujur Orang baik Tanpa sumpah juga orang percaya omongannya Betul gak? Tapi kalau orang gemar berbohong Walaupun bersumpah ribuan kali Tidak ada gunanya Nah Allah ingatkan Jangan suka kita menjadikan Allah Sebagai sasaran sumpah kita Apalagi berhubungan dengan Hal-hal yang sifatnya tidak baik Seperti perceraian Kebencian Memutuskan rahim Dan lain sebagainya Demi Allah Saya tidak akan menginjak rumah kamu lagi Orang kalau emosi kan keluar kata-kata yang tidak baik Tapi yang harus kalian lakukan Anta baru Hendaklah kalian melakukan perbuatan-perbuatan Bir Perbuatan bir ini akan menumbuhkan kecintaan Kasih sayang Membuka pintu rahmat Allah Dan juga akan apa? Akan menjadi bekal kita Baik dalam kehidupan dunia Maupun kehidupan akhirat Al-biru layun sah Wa dhambu layun sah I'mal masyikta kematai Jadi Allah ingatkan kita untuk Memilih baik itu perkataan perbuatan Yang termasuk dalam kategori albir Perbuatan-perbuatan yang baik Yang bermanfaat untuk masyarakat banyak Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Jangan sumpah untuk menghalangi kalian Berbuat kebaikan dan bertakwa kepada Allah Dan melakukan perbaikan diantara manusia Jangan kalian justru Melakukan hal-hal yang menimbulkan fitnah kerusakan diantara manusia Jadi Sungguh Allah maha mendengar lagi maha tahu Artinya yang kamu ucapkan di luar kesan kamu ini Semua didengar oleh Allah Semua diketahui oleh Allah Termasuk niat dan tujuan kamu Nah disini dengan rahmat Allah Pada ayat berikutnya Itu ayat 225 Ini perlu betul-betul kita pahami dengan baik Menjawab Orang-orang yang seringkali Membawakan hadith Salah satu Jidun wazluhuna Jidun ada tiga Seriusnya serius Humornya juga serius Itu pernikahan Perceraian dan rujuk Gara-gara hadith ini Berapa banyak rumah tangga yang mengalami keruntuhan Padahal jelas-jelasan bertentangan dengan Al-Quran Allah berfirman pada ayat 225 suratul Baqarah Allah tidak menghukum kalian pada sumpah kalian yang bersifat lawun Yang keluar dari mulut kalian begitu saja dengan sumpah Emosi mengatakan Saya ceraikan kamu Oh tidak hukum kalian dengan sumpah-sumpah kalian Yang tidak betul-betul Kalian niatkan dengan sungguh-sungguh sadar dari hati kalian Waraki yu'akhibukum bimaka sabat qulubukum Tapi Allah menghukum kalian dengan sumpah yang keluar dari mulut kalian Yang betul-betul apa? Keluar dari hati kalian Dari kesadaran kalian dan tekat kalian Wallahu ghafurun Halim Sungguh Allah maha pengampun Lagi maha penyabat Artinya Allah berikan maklum Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan Semua yang kalian ucapkan yang keluar dari mulut kalian Itu apa? Berlaku hukumnya Lalu kita perhatikan ayat berikutnya Lillazina yu'luna min nisa'ihim talabbu su'arba'ati asyud Orang yang bersumpah Bersumpah Bahwa saya tidak akan menggauli istri saya Kalau sumpahnya hanya sumpah-sumpah yang keluar begitu saja Allah maafkan Tapi kalau keluar dari hati Dengan kesadaran Dia mengatakan saya bersumpah tidak akan menggauli istri saya Maka Allah izinkan hanya selama 4 bulan Agar kita tidak membuat istri kita terkatung-katung Istri tidak Diceraikan tidak Jadi Allah berikan Ketetapan selama 4 bulan Oleh karena itu para sahabat rasul Dari musyawarah mereka Mereka kalau mengirimkan pasukan di rolling selama 4 bulan sekali Jadi kalau pasukan dikirim 4 bulan kemudian harus pulang digantikan dengan orang-orang yang baru kecuali darurat Kenapa? Karena kesian juga istri mereka di rumah Jadi Allah tidak menghukum kalian pada sumpah kalian yang tidak serius Tapi Allah hukum kalian pada apa yang kalian ucapkan dengan serius dan sadar Allah maha pengampun lagi maha penyabar Lalu Allah lanjutkan Mereka-mereka yang bersumpah untuk mengilah istri mereka Arti tidak menggauli istri mereka Allah tetapkan batas akhirnya Allah diizinkan Hanya selama 4 bulan Kalau mereka rujuk Allah maha pengampun lagi maha penyayang Kalau mereka bertekad untuk bercerai Maka Allah maha mendengar lagi maha tal Berarti ila mereka itu belum masuk dalam apa? Belum masuk dalam cerai Betul tak? Mereka bersumpah untuk tidak menggauli istri mereka Maka itu sifatnya adalah sumpah So, maka hukumannya kalau dia ingin kembali Dia membayar kafarat Tapi tidak berpisah Nah, kalau selama 4 bulan tidak ada perbaikan Si perempuan tidak boleh keluar dari rumah Si laki-laki juga tetap bersama istrinya Kalau seandainya mereka ingin rujuk kembali Si laki-laki tinggal kembali bersama istrinya Tapi bukan rujuk dari cerai Rujuk dari sumpahnya Maka cukup bagi si laki-laki yang membayar kafarat sumpah Seperti dalam suratul ma'idah Nah, pada saat orang bersumpah dengan serius Mengatakan saya tidak akan menggauli istri saya Maka diibinkan hanya selama 4 bulan Setelah itu harus ambil keputusan Mau kerujuk dari sumpah atau berpisah Nah, kalau ingin kembali Menjalin hubungan yang baik Yang menarik sumpahnya Maka suami disini membayar kafarat Istri tidak bayar Suami membayar kafarat sumpah Pertama apa? Memberikan makan Berapa orang miskin? 10 orang miskin Atau memberikan pakaian untuk 10 orang miskin Atau melepaskan budak Kalau tidak mampu Faham alam yajid Fasya mushala tatiyam Kalau tidak mampu dia berpuasa selama 3 hari Kenapa memberikan sanksi Supaya besok-besok jangan gampang-gampang Mengeluarkan sumpah Atau mengatakan bahwa saya tidak akan menggauli istri saya Nah, setelah itu Allah bicara mengenai perceraian Dan wanita yang diceraikan Tidak ujuk-ujuk langsung terpisah Tapi mereka harus menunggu Menanti dalam rumah bersama suaminya Selama 3 kali suci dan haid 3 kali suci dan haid Jadi kalau seandainya si laki-laki belum menggauli istrinya Kemudian dia mengatakan Saya ceraikan kamu Saya ceraikan kah? Kamu Dalam sadar Serius Maka cerai tersebut jatuh Tapi si wanita belum terpisah sama sekali dari suami Masih statusnya sebagai istri Kalau suaminya meninggal dia masih edah Istri menerima warisan Kalau istri meninggal suami masih bersama istrinya Si perempuan belum menghabisi edahnya Laki-laki juga menerima warisan Selama edah laki-laki wajib memberikan nafkah Dan tinggal di rumah yang sama Di tempat yang terhormat Kalau kamar cuma satu Suami yang keluar dari kamar Tidur di luar Jangan sampai apa? Diperlakukan istrinya dengan cara yang hina Untuk menunjukkan seorang pria itu mulia Adalah pria yang memperlakukan wanitanya Anak-anak perempuannya Dengan cara yang mulia Masuknya saksi kapan? Nanti pada saat menjelang Berakhirnya edah Jadi Supaya kenapa? Supaya kalau rujuk Orang gak tahu semuanya Jadi pertama Jatuhkan cerai Setelah itu dia menunggu Satu kali suci Satu kali head Berarti satu Kemudian satu kali suci Satu kali head Setelah itu Suci dan head Begitu masa headnya berakhir Masuk waktu suci yang baru Maka edahnya berakhir Si perempuan keluar dari rumah Kecuali kalau si suami Rujuk sebelum berakhirnya edah Yang repot Kalau sudah edahnya yang ketiga berakhir Tentu apa? Si laki-laki mau rujuk lagi sama istrinya Berarti harus nikah lagi Tapi kalau pada masa edah Si laki-laki tidak perlu Harus ngomong-ngomong Manggil saksi Cukup ditarik istrinya Tanpa sepengetahuan orang lain Jadi bagaimana? Allah mudahkan untuk rujuk Tapi Apa? Tapi Allah ciptakan Kendara untuk perceraian Kenapa? Jangan sampai si laki-laki Mau balik Si perempuan Sudah pulang ke rumah orang tuanya Banyak kendara yang bakal ditimbulkan Tapi kalau tinggal satu rumah Selama tiga kali suci dan height Dengan sendirinya Problema hanya terbatas Pada keduanya Atau dua keluarga Yang berusaha memberikan nasihat Jadi bagaimana Allah menjaga Kehidupan rumah tangga Tidak ada yang seindah Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Apakah hukum jahiriya yang mereka inginkan Yang datang dari sesama makhluk Apakah ada yang lebih baik Daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kaum yang memiliki keyakinan Maka atas dasar ini Kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan kendala-kendala Untuk orang yang akan berpisah Bukan karena Allah ingin memberatkan mereka Tidak Bukan karena Allah ingin menarik Biaya dari mereka Tapi Allah ingin memberikan Kesempatan bagi mereka berpikir Oleh karena itu Sebagaimana yang disepakati Oleh semua ulama Islam Walaupun yang menjalankannya Tidak semuanya Bahwasannya wanita Dalam Al-Quran Yang boleh diceraikan itu Wanita yang suci Yang belum digauli Kalau selama masa sucinya Pernah digauli diceraikan Itu tidak dibenarkan Menurut Al-Quran Atau wanitanya Dalam keadaan haid Kalau dijatuhkan perceraian Maka dengan sendirinya Perceraiannya tidak sah Menurut Al-Quran Karena wanita baru bisa Memulai idahnya Pada saat suci Maka pada saat wanita tersebut Suci belum digauli Dilakukan dengan sadar Bukan disebabkan karena Emosi sesaat Lupa Atau disebabkan karena Tekanan dan ancaman Kalau seorang laki-laki Menjatuhkan cerai pada istrinya Maka si istri Memulai idah pada saat tersebut Atau wanita sudah jelas-jelas Ketahuan hamilnya Nanti wanita sudah hamil sebulan Suami menceraikan istrinya Dalam keadaan sadar Jatuh Tapi si perempuan tinggal bersama suami Selama delapan bulan Sampai melahirkan anaknya Begitu melahirkan anaknya Baru idahnya berakhir Kenapa? Agar suami istri Berpikir dengan baik Apakah betul mereka sudah Bertekad untuk berpisah Apakah hanya Emosi sesaat Jadi selama delapan bulan itu Suami istri duduk sama-sama Serumah Kalau ingin merujuk kembali Tidak perlu harus panggil penghulu Tidak perlu harus orang lain tahu Cukup dia mengatakan pada istrinya Saya ingin merujuk kamu Saya menyesal Ya berpisah Ternyata saya masih mencintai kamu Kalau untuk menopos Berapa jarak itunya? Tiga bulan Kalau menopos yang tidak datang bulan Selama tiga bulan Komari Selama tiga bulan Komari Ini merupakan rahmat dari Allah Tapi banyak orang-orang Justru yang tergesa-gesa Yang pada saat emosi Menunjukkan dirinya kuat Dirinya mampu Diri tidak butuh Begitu emosinya hilang Baru timbul penyesalan Nah disini kita lihat Begitu diceraikan Tidak boleh si perempuan dikeluarkan Si perempuan harus tinggal di rumah Dan tidak boleh keluar dengan kemauannya Dalam surat utalak Allah berfirman Nah cuma sayang Sungguh sayang Ulama kebanyakannya Bukan mengikuti Al-Quran Tapi ternyata Mereka Lebih suka Mengikuti pendapat-pendapat Yang tidak punya dasar yang kuat Oleh karena itu Sebagian mereka membagi Cerai itu terbagi dua Ada yang Sunnah Ada yang bid'ah Yang sunnah itu Perceraian yang dijatuhkan Pada masa yang dibolehkan Itu masa suci Atau masa apa Kehamilan Sedangkan tolak Yang bid'ah itu Adalah tolak yang dijatuhkan Bukan pada waktu yang dibolehkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kita bertanya Tolak bid'ah sah apa tidak Mereka bilang sah Anehnya Setiap saat mereka mengatakan Kunlu bid'atil balalah Tapi dalam masalah ini Mereka bilang sah Kan aneh luar biasa Jelas-jelasan hukum Allah Dilanggar Larangan Allah subhanahu wa ta'ala Dilanggar Mereka mengatakan Sah Dari mana dalilnya Wah Akhir rumah tangga Banyak mengalami Porak-poranda Gara-gara seperti ini Seharusnya Laki-laki yang menceraikan Istrinya Bukan pada masa yang Dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia lakukan Pelanggaran ini Tidak menjadi jatuh Buat si perempuan Si laki-laki dipanggil Diingatkan Diberikan nasihat Tidak mau dengarkan nasihat Baik dari pihak orang yang berakar Dari keluarganya Atau dari hakim Maka yang menjatuhkan Cerai hakim Bukan dia Kenapa? Dia jatuhkan pada saat Yang tidak dibolehkan oleh agama Si laki-laki tidak mau terikat Dengan hukum Allah Setelah diberikan nasihat Diberikan kesempatan waktu Maka hakim yang menjatuhkan Keputusan untuk memisahkan Di antara keduanya Kenapa? Karena dia tidak taat Pada hukum Allah Dan seharusnya orang sepertinya Dikenakan sanksi Dikenakan sanksi Sanksinya apa? Artinya kalau sampai Kan dia bakal menikah lagi Ada kemungkinan ya Dikasih pelajaran dulu Buat dia Agar tidak apa? Menjadikan pernikahan Rumah tangga itu permainan Karena langsung dia bertanggung jawab Di hadapan Allah Bukan di hadapan penghulu Bukan di hadapan ayah ibunya Tapi di hadapan Allah Dimana pasangan ini Terikat dengan ikatan Yang disaksikan oleh Allah Fa'innakum akhattumuhun Nabi amanatillah Kalian mengambil mereka Dengan amanat Allah Wastahlaltum furujahun Nabi kalimatillah Kalian dibolehkan Dan dihalkan Menggauli mereka Dengan kalimat Allah Tapi sayang Sungguh sayang Karena sikap Sebahagian ulama Yang merestuli pelanggaran Keluar dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya banyak rumah tangga Yang mengalami Mengalami kerusakan Padahal seharusnya Orang-orang yang melakukan pelanggaran Dikenakan sanksi hukuman Buat mereka Kalau perlu Laki-lakinya dipenjarakan Dan dikenakan sanksi Sedangkan dari pendapatan dia Dipotong untuk memberikan Nafkah buat istrinya Karena kalau dia mempermainkan Hukum Allah seperti ini Dia bisa melakukan kerusakan Ini bukan masalah pribadi dia Ini masalah yang berkaitan dengan apa? Dengan hak-hak orang lain Berkaitan juga dengan anaknya Kalau dibiarkan Lama-kelamaan menjadi wabah Di tengah-tengah masyarakat Seperti yang saat ini terjadi Cerai begitu gampang Hanya dengan sekedar ucapan Bahkan humor saja Dianggap apa-apa? Kemana perginya ayat Allah? La yu'akhirukum allahu billah Wifi aimanikum Mereka abaikan begitu saja Wal-iyahubillah Surat Hamza insyaAllah akan Menambahkan dan menyempurlakan Bismillahirrahmanirrahim Judul yang kita angkat saat ini Tolak tidak segampang Yang dibayangkan Atau Tolak tidak segampang Apa yang sering Dibicarakan oleh Di dalam kitab-kitab fiqih Seperti itu Karena Kalau kita baca dari kitab-kitab fiqih Sering Kita melihat Bagaimana Gampangnya Cerai Gampangnya Menjatuhkan Tolak Seperti tadi Sudah diterangkan oleh Guru kita Ustaz Hussein bin Al-Altos Sudah jelas sekali Tapi disini saya ingin Menekankan beberapa hal nanti Dan juga Menghubungkannya Dengan apa yang sudah Biasa Terjadi Di kalangan kita Di kalangan kaum muslimin Bahkan Banyak diantara Ustaz-Ustaz Menyerangkannya Seperti itu Mudah Cerai Mari kita cocokkan nanti Dengan Al-Quran Al-Karim Tadi juga sudah dijelaskan Nanti kita Ingin tekankan lagi Bagaimana Seorang Yang Dalam keadaan mabuk Misalnya Mabuk haram Tentu Ya ada juga orang mabuk Karena Dia makan misalnya Makan Durian kebanyakan Atau makanan Dia bisa jadi mabuk juga Tapi kemudian Kalau dia lagi mabuk Atau dia lagi Nggak sadar Seperti itu Kemudian dia menceraikan Istrinya katanya Jatuh cerai Apalagi kalau dia Minum homer Misalnya Dia menceraikan istrinya Jatuh talak Kenapa jatuh? Kan dia Akalnya lagi Nggak sempurna Dia sebagai hukuman katanya Kenapa dia minum homer? Minum homer Sudah ada Hukumannya dari Allah Kok ditambahin lagi hukuman? Homer sudah ada Hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dia kumcambuk Tapi Jangan ditambah lagi Hukuman Yang mana hukumannya Bukan buat Si Peminum homer Saja ini Bukan buat Si suami Tapi berdampak kepada istrinya Karena kalau dia Dianggap sah cerainya Yang akan Sengsara istrinya Bukan istrinya saja Anak-anaknya Bukan anak-anak saja Bahkan Akan terjadi Kertakan antara Dua keluarga besar Seperti itu Ini Kalau Hukum Buatan Manusia Seperti itu Kalau hukum Buatan Allah Nggak seperti itu Kalau hukum Yang ditetapkan Allah Pasti Disana Akan Berdampak Kebaikan Kepada seluruhnya Ada lagi Yang tadi juga Sudah terangkan Bagaimana Tolak dalam satu majlis Tolak tiga Dalam satu majlis Dianggap sah Lalu kemana Firman Allah At-tolak Umar-ratan Lalu kemana Hukum iddah Kalau Andai kata Tolak Dalam satu majlis Sah Tolak tiga Dalam satu majlis Dianggap Sah Menjadi itu Tolak tiga Yang artinya Kalau seorang Sudah ditolak tiga Tidak ada Kemungkinan bagi Si suami Untuk rujuk Kembali kepada Istrinya Padahal Banyak orang yang Karena emosi Kemudian Dikatakan Ya Kepada istrinya Dia lagi marah Dia kata Saya tolak tiga Kamu Tanya Kemudian Setelah itu Wah Ucapkan Tolak Nih Dia nanya Kepada Ustaz Ini kejadian Banyak Kejadian Nanya Bagaimana Hukumnya Ustaz Oh Udah Gak bisa balik lagi Itu jatuh Tolak tiga Karena kamu Udah ngatakan Kamu Tolak Tolak tiga Apa Benar Seperti itu Kemana Masa iddah Yang harus Dilakukan Setiap Orang Yang diceraikan Kemudian Cara menceraikannya Juga kan Tadi Harus Dalam Keadaan Suci Sebelum Digauli Semuanya Dilanggar Ini Semuanya Dilabrak Tapi Ini yang dipakai Ini yang berlaku Aneh Kok Al-Quran Ditinggalkan Begitu saja Al-Quran Dipakai Hukum-hukumnya Kalau sesuai Dengan Dengan Hawa nafsunya Ini benar Yang Rasulullah Katakan Nanti Rasulullah Akan mengadu Rasulullah Rasulullah Nanti akan Mengadu kepada Allah Sungguhnya Wahai Tuhanku Sungguhnya Kaumku Menjadikan Al-Quran Ini sesuatu Yang ditinggalkan Dibaca Memang dibaca Ustaz-Ustaz Dibaca Tapi Gak dipakai Hukumnya Seperti itu Kita lihat Tadi sudah Diterangkan Bagaimana Sumpah saja Sumpah Demi Allah Seperti itu Kalau main-main Itu gak dianggap Layu akhid Hukum Allah Sudah diterangkan Tadi Itu Sumpah Biasanya kan Hubungan itu Antara kita Dengan Allah Ini Sumpah yang umum Saya bersumpah Saya gak mau Rumah Itu orang lagi Misalnya Itu kan Sumpah yang gak baik Kita Saling berkunjung Bersilat rahmi Adalah Itu sesuatu yang baik Kata Nabi Kalau dilihat Dia bersumpah Ternyata itu Akan Melanggar Ketentuan Allah Dia harus batalkan Kafarah Sumpah Tapi ini Hubungannya Antara dia dengan Allah Gak berdampak dengan Yang lain Apalagi Kalau Mengatakan Sesuatu Seperti tolak ini Yang Yang ada Konsekuensinya Dengan Orang lain Yaitu Disini artinya Dengan istri Dengan anak Ini masalah tolak Uniknya Di dalam Al-Quran Setiap kata Dalam Al-Quran Itu mengandung Makna Mengandung hikmah Tadi Ustaz Ustaz sudah Katakan Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Gampangkan rujuk Rujuk itu gampang Seorangnya sudah Misalnya sudah jatuh Talak dengan Talak yang benar Dengan syarat-syarat Dan ketentuan Yang sesuai dengan Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Ditalak Dengan Sudah Melalui proses Pertimbangan Musyawarah Dan Berbagai Tahapan-tahapan Yang diterangkan Dalam Al-Quran Kemudian Terpaksa Setelah itu Dicerai Cerai dalam keadaan Suci Belum digauli Kemudian setelah itu Dalam masa Masa iddah Ya Salah satu Kuruk tadi Tiga kali Masa gabungan Al-Qur'u itu gabungan Qura'a ya Qura'u itu arti Menggabung Mengumpulkan Gabungkan Gabungan antara Suci dan Hed Jadi salah satu Kuruk Tiga kali Nah Walid dari suci Yang belum digauli Kemudian nanti Hed Suci lagi Hed Baru dua Suci lagi Hed lagi Nah itu Tiga kali Salah satu Kuruk Nah di tengah-tengah itu Di antara itu Dia mau balik Balik mudah Dia langsung aja Dia ajak istrinya Dia rujuk kembali Misalnya langsung Melakukan hubungan Sama istri Silahkan Mudah Begitu mudah Bagaimana Tentang Cara cerai Dipersolid Dalam Al-Quran Dipersolid Dalam Al-Quran Oleh karena itu Cerai ini Allah subhanahu wa ta'ala Uniknya dalam Al-Quran Masalah cerai Dan nikah ini Pakai ada kalimat Azam Ya Wa in azamu talaqa Fa inna allaha samiyun alim Jika mereka Berazam Bertekad untuk Bercerai Artinya Azam itu Baik tidak dengan niat Ya Kita setiap Amal aja kan Kita harus dengan niat Bagaimana Kalau main-main Gak ada niat Masa dianggap sah Seperti itu Nah kalau Tolak Masalah talak Bukan hanya niat Saja Ini azam Lebih kuat dari niat Artinya bertekad Kalau namanya azam itu Niat Dan mempersiapkan Segala sesuatunya Nah dalam masalah talak Wa in azamu talak Jika mereka Berazam untuk Menceraikan istrinya Ya Dan juga Dalam masalah Bukan saja Masalah Talak Masalah Apa Nikah pun Ada Kalimat Yang Wala ta'zimu Uqdatan nikah Jangan kalian Mengazam Melakukan Pernikahan Sampai kalau Menikah kepada orang Yang sudah dicerai Ya tunggu Sampai selesai Dia punya iddanya Tapi kata Nikahnya ini Allah subhanahu wa ta'ala Kaitkan dengan Adanya azam Artinya Untuk menikah Kan Ya sekarang Apa lagi kita lihat Orang menikah Ya ada Pendahuluannya Dia Ya dia lihat dulu Calon istrinya Kemudian Setelah itu Dia pinang Ya Melamar Seperti itu Dan ada proses Prosesnya Kalau sekarang Sudah tahu sendiri lah Gak perlu dijelaskan Bagaimana Proses pernikahan Ya Banyak bahkan Campur adat Malah tambah Tambah Susah lagi Tapi memang Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dalam Menikah pun Dicari Suruh cari Wanita yang Yang baik Yang soleha Seperti itu Tunkahul mar'atu li arba'in Ya Limaliha Wali hasabiha Wali jamaliha Wali diniha Fadfar bidhatid din Taribat yadak Itu kan Itu semuanya Apa Bagaimana Prah nikah Mencari Istri Yang soleh Jadi Ada azam Ada niat Ketika sudah ada Cocok wanita Yang dia Dia akan nikahkan Ini Kemudian ada proses Melamar Seperti khidbah Seperti itu Ini kan Sesuatu yang Memerlukan tekat Bukan main-main Gak bisa Main-main Ya Nah Begitu juga Tadi Talak Jadi Nah biasanya Kalau Dengan kata ini Kata azam ini Maka Itu Terabaikan Ya Artinya Nikah yang Yang main-main Tadi Atau Perceraian Yang Misalnya Dalam keadaan Marah Dalam keadaan Hilang akal Seperti tadi Itu Gak ada Artinya Itu Tidak Tidak Berasa Dan Tidak Berlaku Seperti itu Ini berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran Al-Karim Berdasarkan Al-Quran Al-Karim Karena Yang akan Diterdampak Dari perceraian ini Ya banyak Banyak Nantinya Ya Bukan Saja Si suami Istri Tapi juga Anak-anaknya Bahkan Keluarga Besarnya Oleh karena itu Ya Penting Bagaimana Kita Perhatikan Al-Quran Kita Ikuti Al-Quran Al-Karim Kalaupun Ada pendapat Pendapat Dari Siapapun Dari